Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, ini jelang lebaran ini marak ya terjadi aksi kejahatan ya, seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Patut diwaspadai ya, Baya. Seperti yang di Lamongan terjadi aksi perampokan dengan penodongan senjata. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan senjata yang diduga pistol untuk mengancam korban dan merampas handphone korban. Nah, ini kamera atau rekaman dari peristiwa yang terjadi ya di Lamongan, Jawa Timur ketika si pelaku mencoba menodong korban dengan menggunakan senjata api. Kita langsung ngobrol sama korban. Kita berbincang langsung ya dengan Mbak N, ini korban yang kemarin mengalami kejadian yang tidak mengenakan. Selamat pagi Mbak N. Pagi, Pak. Iya. Mbak N, kita sudah melihat rekaman kamera pengawasnya. Sebenarnya yang terjadi apa pada saat itu Mbak N? Yang pas kronologinya itu, Pak. Iya, betul. Itu sekitar pukul 21.23, mungkin itu setengah 10 kurang. Itu saya lagi. Iya. Sebenarnya baru mau pulang. Itu kebetulan... Pada saat itu Mbak N ada dengan siapa saja di situ? Mungkin bisa diceritakan pada saat itu? Kebetulan sendiri. Sendiri, Mbak. Oke. Oke, kemudian bagaimana Mbak? Boleh dilanjutkan kembali soal kronologi tadi? Habis itu si pelaku itu datang dari arah selatan. Pas datang, bilang, nanya ke saya, Mbak, apa di sini bisa setor simpanan? Kemudian saya berdiri, terus bilang, bisa. Terus, di pelakunya langsung nodohin pistolnya ke saya. Terus saya, Pak. Dia kan... Tolong. Ya. Dia kan, dari gambar yang kita lihat kan, dia mencari-cari sesuatu di meja, terus dia mengambil sesuatu. Apa itu, Mbak? Itu kebetulan, kan di situ kan ada dua HP, Mas. Sama satu, kayak mesin FGC Botrak di situ. Dan kebetulan, saya pas, si Fred, saya pas teriak, minta tolong saya ambil HP yang punya yang beri link. Tapi HP saya masih di situ. Ya, itu HP operasional kerja atau milik pribadi, Mbak En? Sebenarnya, yang diambil itu HP saya sendiri, HP pribadi. Oke, sempat ada ancaman-ancaman kata-kata yang dilontarkan pelaku begitu? Mbak En sendiri melihat wajah pelaku tidak pada saat itu? Atau mungkin setidaknya pernah melihat, mengenal, lewat daerah situ, atau gimana? Asin ya, Mas. Tidak pernah, tidak pernah lihat situ. Apalagi, si pelakunya juga pakai masker, jadi tidak terlalu apa? Mbak En sempat melihat tidak? Mungkin laki-laki itu, pelaku itu sempat mondar-mandir sebelum mendekati Mbak En pada saat itu? Tidak, Mbak. Soalnya, itu dia, parkirnya di selatan Ruko. Jadi, bukan biasanya kalau orang mau transaksikan, parkirnya di depan biasa gitu, depan Ruko. Jadi, kebetulan, parkirnya itu ditaruh selatannya Ruko, jadi tidak tahu. Tahu yang dia, pas ke sini, pas masuk itu. Dari arah selatan. Nah, setelah Mbak En meminta pertolongan gitu ya, berteriak-teriak, meminta pertolongan, dan mengejar si pelaku ya, ke arah keluar toko, apa yang terjadi habis itu, Mbak? Itu, Mas. Saya teriak keluar, itu sebenarnya dari selatannya Ruko, agak gaulan. Itu, di situ kan ada konter, kayak Ruko, toko gitu loh, Mas. Di situ, orang-orang pas sempat mau apa namanya, ngejar si pelakunya tadi, udah ga matahari, soalnya dia kan pake, udah monter. Kenceng banget. Iya, pada jam-jam itu ramai tidak, Mbak? Atau memang biasanya agak sedikit sepi juga gitu, sehingga pelaku nekat gitu melakukan aksinya? operasional, Mbak, kayak biasanya kadang meramih, kadang bukai sepi. Oke. Bagaimana dengan laporan polisi, Mbak? Anda sudah melaporkan ke pihak kepolisian, dan kemudian apa kata pihak kepolisian mengenai penyelidikan kasus ini? Sudah, sebenarnya udah lapor, dan masih di proses bukain. Oke, baik. Baik, terima kasih Mbak En atas waktunya, kami turut prihatin juga atas peristiwa yang terjadi pada Mbak En ya. Semoga tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu ya. Terima kasih Mbak En.